Untuk ini Pak, untuk di kandang Pak PI sendiri ini, sapinya ini dirawat untuk program apa Pak? Pengemukan, untuk idul adha atau bagaimana Pak? Untuk potong Pak. Sapinya ini memang sapi yang disediakan untuk potong Pak. Kalau potong Pak, kalau boleh tahu Pak PI biasanya merawat sapi-sapi ini dengan pola seperti tadi, itu membutuhkan waktu berapa bulan? Dua bulan Pak. Dua bulan? Setahun enam kali saya panen. Ini kalau boleh dibilang, untuk diang itu. Untuk diang? Tidak, kalau sebenarnya untuk diang, tapi aku tidak mau untuk diang. Terus ini dikasihkan makan? Kasih makan. Sapinya mau makan? Masih, mau. Itu contohnya. Ini rumputnya rumput, bukan rumput pilihan juga Pak PI, sebenarnya rumput biasa. Rumput pahitan kalau orang sini bilang, dan ini dalam kondisi kering. Dan dalam kondisi kering ini, saya heran sapinya masih lahap sekali. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Amin Budha Nur Arief. Masih tetap setia di channel TV Shapi, teman-teman. Nah, hari ini kita akan mereview salah satu kandang yang berada masih di lingkup kota Samarinda. Ini tepatnya di daerah Kelurahan Lobahu. Tepatnya lagi, ini berada di dalam M Said, teman-teman. Nah, kita akan mereview salah satu kandang teman lama kita, lagi-lagi teman lama di dalam dunia peternakan. Ini banyak sekali, teman-teman. Kita akan mereview kandangnya Pak Sapi. Pak P.I. panggilannya ya, Pak P.I. Nah, ini adalah penampakan dari depan kandang Pak P.I. Nah, kita lihat beliau. Lagi ngasih makan, teman-teman. Nah, selagi ngasih makan, kita review tentang kandang Pak P.I. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini beliau adalah Pak P.I. Gimana kabarnya, Pak P.I.? Sehat-sehat saja, Pak. Sehat-sehat saja. Nah, di kandang ini, Pak P.I., sendirian atau dibantu dengan teman lain? Ada anggota lain, Pak. Anggota lain, ya. Nah, sekarang ini kita akan banyak tanya dengan Pak P.I. Boleh, Pak? Boleh. Lagi mengganggu waktunya, Kak? Enggak, enggak. Sudah selesai ini. Kelihatan, Pak P.I., teman-teman, masih mengambil nafas. Kenapa? Karena masih ngasih makan cabainya, kita datangi. Nah, Pak P.I., di kandang ini, ini tepatnya di daerah mana, Pak P.I.? Kalau boleh tahu. Daerah M. Said, Kelurahan Lok Bahu. Oh, ini Jalan M. Said, Kelurahan Lok Bahu. Lok Bahu, ya. Ini ikut kecamatan Samarinda Ulu. Samarinda Ulu, teman-teman. Masih lingkup kota Samarinda. Nah, teman-teman, di kandang Pak P.I. ini, kita akan mereview tentang sapi-sapi yang ada di sini. Oh, sebelumnya, Pak P.I., kandangnya Pak P.I. ini, namanya kandang apa, Pak P.I., kalau boleh tahu? Berkah Mandiri. Berkah Mandiri. Berkah Mandiri. Jadi, ini, kandang ini memang, teman-teman, ini membawa nama kandang ini salah satunya adalah doa, ya? Ya. Sudah berkah dan ini Mandiri, ya, Bang, ya? Berkah Mandiri. Ini adalah nama kandang, Pak P.I. Pak P.I., untuk sapi-sapi yang dirawat sekarang ini, ini kandangnya ini kapasitas berapa ekor, kalau boleh tahu, Pak P.I.? Kapasitas 34. 34 ekor. Nah, pada saat ini, apakah ini sudah full, Pak Sapi? Atau masih ada sebagian? Masih ada sebagian itu, ujung. Oh, masih ada sebagian, ya. Jadi, sapi yang ada di sini sekarang ada berapa ekor, Pak P.I.? 34. Sekarang 34, ya? Jadi, Pak P.I. sekarang adalah merawat sapi sebanyak 34 ekor. Berapa orang, Pak P.I.? Orang tiga, Pak. Orang tiga, jadi sapi 34 dirawat oleh tiga orang, termasuk Pak P.I. sendiri, ya, yang mengelola. Kalau dulu 32, aku sendiri. 32, sendiri. Ini orang tiga, sebanyak 34. Tapi masih ada space, ya. Tapi saat ini yang ada baru 34. Tapi memang sapinya bagus, saya lihat sekilas, teman-teman. Pak P.I., boleh sambil jalan-jalan. Nah, ini saya, yang mau saya tanya ini pertama kali, ya, teman-teman. Di kandang, Pak P.I., ini saya lihat sapinya kok lahap-lahap sekali. Tapi kita lihat rumputnya mau naap, Pak P.I., ya. Rumput yang diberikan ke sapinya ini rumputnya kering-kering, teman-teman. Dan kita lihat juga ini ada stok pakannya, ya. Ini kalau boleh dibilang untuk diang, itu. Oh, untuk diang? Tidak, kalau sebenarnya untuk diang. Tapi aku tidak mau untuk diang. Terus ini dikasihkan makan sapi? Kasih makan. Dan sapinya mau makan rumput kering-kering. Masih, mau. Itu contohnya. Ini rumputnya rumput, bukan rumput pilihan juga, Pak P.I., sebenarnya rumput biasa. Rumput pahitan, kalau orang sini bilang. Dan ini dalam kondisi kering. Ya. Dan dalam kondisi kering ini, saya heran sapinya... Mau. ...masih lahap sekali. Ya, Pak P.I., ya. Tanpa air garam, tanpa apa. Tanpa air garam, tanpa dicampurnya apa, Pak P.I. Tanpa dicampurnya apa-apa. Nah, ini yang menjadi perhatian saya pertama kali datang ke sini, teman-teman. Sapinya kebetulan pas lagi dikasih makan, dan makannya rumputnya kering-kering. Dan hebatnya sapinya kita lihat. Bila jalan-jalan, Pak P.I., boleh. Silahkan. Kita lihat rumput yang diberikan ini memang rumput kering-kering ini. Oh, rumput kering-kering ini. Nah, mungkin kalau di tempat lain, Pak P.I., mohon tahu ya, Pak P.I., ya. Kalau itu jadi diang sudah. Dibuat perapian, buat diang. Buat diang, buat api, ya. Buat asap, ya. Tapi di sini masih dimakan lahap dengan sapi-sapi yang ada di sini. Nah, Pak P.I., ini ada caranya nggak, Pak P.I.? Supaya sapi-sapi ini istilahnya tidak rewel, ya. Tidak rewel, supaya dikasih rumput apapun, dia tetap semangat untuk makan itu. Itu bagaimana, Pak P.I., selama di kandangnya ini? Nomor satu, jangan dimanjakan. Eh? Jangan dimanjakan. Nomor satu, jangan dimanjakan. Jangan dimanjakan. Pokoknya sembarang rumput sikat. Jadi, Pak P.I. bilang, kalau pingin sapinya nggak rewel, jangan dimanjakan. Ya. Maksudnya, jangan dimanjakan itu seperti apa, Pak P.I.? Sapinya sembarang rumput, kasih aja. Rumput yang ada, itu dikasihkan semua, ya? Iya. Mau jenis pahitan, mau jenis apa. Kasih semua, maupun rumput rawa. Rumput rawa, rumput pahitan. Rumput pahitan, kasih semua. Kasih semua. Jadi, sapinya nggak pilih-pilih, ya? Jadi, nggak pilih-pilih, ya. Oh, itu yang diterapkan oleh Pak P.I., supaya sapinya ini nggak rewel. Pola makannya itu adalah rumput yang ada, dikasihkan. Poin utamanya itu, tiap pagi harus mandi. Ada poin utamanya, teman-teman. Poin utamanya adalah, setiap pagi, sapinya harus mandi. Itu kenapa, Pak P.I.? Supaya bersih. Contoh manusia aja, kalau nggak mandi kayak apa? Supaya sapinya seger gitu, ya? Iya. Jadi, pertama tadi Pak P.I. bilang, supaya sapinya nggak rewel, ya jangan dimanja. Terutama adalah cara memberikan makan. Rumput apa saja, diberikan. Tapi, anu Pak P.I., rumput yang diberikan ini gunta ganti, ya? Gunta ganti, Pak. Gunta ganti, ya? Tapi nggak ada sejarahnya hijau, nggak ada. Kering ini juga? Tetap kering seterus. Oh, selama dia datang, ya? Iya. Selama dia datang, sudah dibiasakan. Sudah dibiasakan rumput kering. Rumput kering. Saya lihat memang di sini, stoknya di sini ada rumput banyak, ya? Banyak rumput. Kalau habis ini, Pak? Di sana rumput hijau. Iya. Tapi yang diberikan yang kering dulu, ya? Kering dulu. Memang dibuat seperti itu? Memang dibuat seperti itu, Pak. Supaya sapinya nggak manjang. Saya 13 tahun. Makanya saya berani 32. Sendirian saya berani. Oh, begitu. Poinnya saya harus nyetok rumput. Sebelum sapi datang, rumput saya setok sudah. Begitu, Pak. Iya. Dengan adanya rumput kering, Pak. Rumput-rumput yang sudah dibiasakan kering, yang diberikan selama ini. Itu apakah ada pola tambahan di dalam makanannya selain rumput? Ada, Pak. Apa, Pak? Ampas. Ampas. Kalau pagi habis mandi. Nanti poinnya, supaya sapinya makannya lahap, mandi ya. Kalau pagi, ya? Yang kedua. Habis mandi. Iya. Comboran. Ampas, ya? Ampas. Kita stop dulu di comboran ampas ini. Untuk sapi sebanyak ini, 30... Berapa? 34, ya? Iya. Itu butuh ampas berapa karung, kalau boleh tahu, Pak. Total 9 karung, Pak. 9 karung untuk... Sapi 34. 34. 9 karung untuk... Itu pun... 34. Tergantung yang bikin... Ampas. Ampas, Pak. Kalau dia libur ya di bawah... Ampas atau kulit kedelai, Pak? Campur, Pak. Ampas sama... Kulit kedelai. Ampas itu yang dari tahu, kulit kedelai yang dari tempe itu, ya? Jadi limbahnya tahu, ampas, sama kulit kedelai itu juga diberikan di sini, selain rumput kering tadi, ya? Berarti boleh diceritakan secara terjadwal gitu, Pak, ya? Pagi mandi... Pagi mandi... Terus? Selesai mandi... Comboran... Comboran? Comboran dulu ya pagi, berarti ya? Oh, iya. Selesai comboran... Siang... Siang... Atau jam gini... Sudah kasih rumput. Kasih rumput. Malam lagi, Pak? Malam itu... Tidak lagi sudah, Pak. Siang ini di full, Pak? Iya. Malam makan yang ada siang ini? Makan yang ada. Oh, begitu, Pak, ya? Polanya harus dijaga, Pak, Sabi. Iya. Nah, polanya... Comborannya itu... Kalau untuk satu sapi, kurang lebih berapa... Berapa bak? Satu ember ini, Pak. Oh, iya. Kita sambil jalan-jalan, teman-teman. Iya. Oh, ini ya? Satu ember ini satu sapi. 15 liter, ya? Cet 20 keberapa ini? Ini kurang lebih yang separuh, Pak. Ini yang 15 liter. Ini 15 liter untuk satu ekor? Satu ekor sapi. Satu ekor sapi. Berarti kalau 34 ekor, membutuhkan 34 ember ini. Cuma saya tidak mau comburan los, Pak. Maksudnya bagaimana, Pak? Saya pakai ini. Oh, begitu. Pakai bagaimana, Pak? Pakai ini. Oh, pakai ini ya? Cirigen ya? Karena kalau comburan los, Pak. Ya. Yang kuat makan, dia yang kenyang. Oh, begitu. Tapi kalau ini dia tidak mau, dia pukul teman. Oh, gitu. Karena kita biasakan. Kalau dia narik ini, kita pukul sudah. Oh, gitu. Jadi dia tetap di tempatnya sendiri. Jadi satu sapi, satu ini? Iya. Satu sapi, kita taruh begini ya? Iya. Untuk nyombornya? Untuk nyombor. Berarti kurang lebih 15 liter ya? Iya, pokoknya satu ember itu, Pak. Satu bak ya? Iya. Nah, itu setiap hari ya? Setiap hari, Pak. Tampuran antara ampas sama kulit. Kulit kedelai. Berarti ngasih minumnya sekaligus nyombor itu, Pak. Sekaligus. Nah, itu teman-teman. Itu adalah pola memelihara sapi di kandang berkah mandiri, kandangnya PAPI ini. Ini yaitu, kita lihat sapinya memang luar biasa, teman-teman. Ini kita lihat. Ini baru umur tanggal 30 tadi, Pak? Di rawatannya. Kurang lebih berapa bulan sudah? Belum ada sebulan, Pak. Belum ada sebulan. Tanggal 30 tadi. Oh, begitu. 30 atau 31? Kita lihat rawatannya di sini, sapinya memang gemuk-gemuk, Pak. P.I. Kalau dia mandi, tidak ada baunya, ya? Iya, memang saya tidak mencium aroma. Seperti kandang-kandang. Apalagi kalau sudah kutembak obat cacing, tambah lagi tidak ada bau. Oh, begitu. Karena kalau masih ada cacingan itu, Pak, kotorannya tetap bau. Oh, begitu, Pak B.I. Kalau sapi cacingan. Berarti ini sudah dikasih obat cacing? Belum. Belum, ya? Belum. Nanti rencana mau diobat cacing? Rencana besok atau lusa baru kukasih. Oh, baik, Pak B.I. Baik, Pak B.I. Tadi, supaya sapi tidak rewel, yang penting yang satu polanya adalah sapi. Harus mandi setiap pagi. Habis itu comboran. Habis itu comboran. Sore, baru rumput. Ya, siang atau sore rumput. Ya. Rumput, kalau biar tidak rewel, kasih rumput yang kering, ya? Kasih rumput kering. Mulai pertama datang sapi, sudah. Kalau misalnya dikasih rumput hijau, nanti dia tidak mau lagi yang kering, gitu, Pak? Mau juga, Pak. Mau juga? Mau, tetap mau. Aku biar kasih ini, kasih yang kering lagi tetap mau. Oh, begitu, ya? Iya. Nah, ini adalah keistimewaan di kandang, Pak B.I. Ini sapinya tidak ada yang rewel, teman-teman. Kita lihat lahal semua. Luar biasa. Ini sapi 34 yang merawat 3 orang. Tentunya, kalau dibagi rata-rata, 1 orang kurang lebih 10 ekor merawat. Nah, itu memang standar kita untuk merawat sapi. Tapi, kalau memang sudah terbiasa, bisa lebih, Pak B.I. Kalau untuk saya sendiri megang ini, sekitar 22. 22 sekarang? Saya sendiri. Pak B.I. memegang 22 ekor sapi, sisanya sekitar 12 ekor, berarti ada teman lagi, Pak. Teman, orang 2, bagi 2. Orang 2. Ano anggota saya, Pak. Anggota, ya? Oh, baik. Karena saya ketua, kan, kelompoknya. Baik, Pak B.I. Baik, Pak B.I., ini kita akan mereview kandang-kandang Pak B.I. Untuk kandang Pak B.I. Ini rata-rata sapi Bali, Pak B.I. Sapi-sapi Bali. Nah, sapi-sapi Bali ini, kalau boleh tahu, Pak B.I., ini kan, makannya kan mereka, saya lihat, apa namanya, kalau boleh dibilang rakus. Iya. Nah, ini kalau boleh tahu, sapi-sapi asal dari mana, Pak B.I.? Kupang, Pak. Daerah Kupang, ya? Kupang. Nah, ini juga. Maupun Kupang, Pak Lu, tetap di kandangku makan rumput kering. Gak manja-manja, ya? Maupun Brangos, Lemosin. Lebaran tadi kan Brangos saya masukkan sini dua. Mau juga? Tetap mau. Nah, itu, teman-teman. Jadi, di kandang Pak B.I. ini adalah kandang yang merawat sapi, tapi sapinya tidak ada yang rewel. Tidak ada. Boleh, Pak B.I.? Kalau pakai rantai ini, Pak, karena dia makan tali. Oh, begitu. Ada memang sebagian yang dipakai rantai, ya? Karena sapinya memang makan tali, teman-teman. Ada beberapa jenis sapi yang makan tali, ya, memang. Pak B.I., boleh dikasih tips atau masukan buat teman-teman supaya merawat sapinya tidak rewel seperti tempat Pak Sapi ini. Ya, nomor satu, semangat. Nomor dua, ya, seperti itu tadi, Pak. Mandi, comboran, rumput. Rumput itu kalau bisa jangan sekali dimanjakan. Mau kering, mau hijau, terus kasih, kasih makan. Jangan memanjakan sapi, teman-teman. Nanti sapinya manja. Apa bedanya hidup manusia kalau kita manjakan, kasih uang, terus malas kerja? Untuk ini, Pak. Untuk di kandang Pak B.I. sendiri ini, sapinya ini dirawat untuk program apa, Pak? Pengemukan, untuk idul adha, atau bagaimana, Pak? Untuk potong, Pak. Sapinya ini memang sapi yang disediakan untuk potong, Pak. Kalau potong, Pak, kalau boleh tahu, Pak B.I. biasanya merawat sapi-sapi ini dengan pola seperti tadi, itu membutuhkan waktu berapa bulan? Dua bulan, Pak. Dua bulan? Setahun enam kali saya panen. Panen setahun enam kali? Iya. Pak B.I., kandangnya ini adalah kandang yang spesialis pengemukan. Pengemukan, Pak. Pengemukan, membutuhkan waktu dua bulan. Setahun enam kali. Setahun enam kali panen, menyediakan untuk para pemotong. Pemotong. Para jaga, Pak B.I. Iya. Masuk, Pak B.I. Masuk. Dagingnya, Pak B.I. Masuk. Sapinya masuk. Masuk. Ada, pernah dapat keluhan nggak dari pelanggan atau penjaga atau apa? Atau ada sapi yang susut atau gimana, Pak B.I.? Tidak pernah, Pak. Tidak pernah? Tidak pernah. Tidak pernah. Berarti selama ini siklus pemanenan sapi di kandang, Pak B.I., dua bulan. Dua bulan berarti enam kali panen dalam? Dalam setahun. Setahun. Enam kali. Penting kendalanya itu, Pak. Pengiriman ada terus. Oh, begitu. Enam kali panen dalam setahun, teman-teman. Asalkan bakalannya, asalkan bibitannya itu ada terus, Pak B.I. Ada terus. Nah, kendalanya biasanya memang ada langkah itu, ya? Iya. Nah, itulah, teman-teman, kehebatan kandang Pak B.I. ini, kandang berkah mandiri ini, walaupun pola pakannya saya lihat sederhana, ya? Sederhana. Bahkan Pak B.I. ini tidak membuat sapi manja, ya? Iya. Sapinya nggak dimanja, tapi Pak B.I. bisa panen setahun enam kali. Luar biasa, teman-teman. Yuk, kita lihat sapi-sapinya, Pak B.I. ya? Nah, ini habis sudah, Pak. Nah, ini habis, ya? Sampai lagi rumput. Baik, itu adalah kata-kata dari Pak B.I. Dalam merawat sapi di kandang berkah mandiri, langsung dari Kelurahan Lobakung. Lobahu, Pak. Eh, Lobahu, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Mudah-mudahan, Pak B.I. Ya. Diberikan selalu kesehatan. Sapi-sapinya juga sehat-sehat, gemuk-gemuk. Dan untuk petani dan peternak seluruh Indonesia, mudah-mudahan sukses dan sejahtera. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat menikmati.